Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Welcome back to my channel Unuro Project Pada kesempatan video kali ini Gue akan memberikan informasi Mengenai aksesoris Untuk new Yamaha Lexi Jadi totalnya itu Ada 6 aksesoris Dan sebenarnya aksesoris ini Sama dengan yang ada di Lexi 125 teman-teman Karena untuk Lexi 155 Itu cuma berubah Dari sisi tampilan Bagian Vazkia dan Vairingnya aja Selain itu sama Kecuali mesin ya teman-teman Tapi sebelum gue lanjut Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel ini dulu Supaya gue makin semangat Bikin konten seputar roda 2 Dan Riding Gear nya Oke lanjut Jadi totalnya itu ada 6 aksesoris resmi dari Yamaha ya teman-teman Yang pertama Yang pertama itu adalah cover front fork Jadi untuk fungsinya ini untuk nutupin si asoknya teman-teman Ini cover Jadi melindungi dari debu atau cipratan-cipratan air yang kotor atau kerikil gitu ya teman-teman Tapi ini gak full Cuma di bagian bawahnya aja yang tertutup Untuk materialnya terbuat dari bahan poliamid nilon teman-teman Dan harganya itu Rp45.500 Selanjutnya untuk aksesoris yang kedua Oh iya Sebelum ke yang kedua Jadi gue nginformasiinnya itu Mulai dari yang harga termurah sampai ke yang paling mahal ya teman-teman Berarti harganya itu aksesorisnya mulai dari Rp45.500 tadi Nah untuk yang kedua Aksesorisnya adalah USB charger plus pocket Lexi Jadi untuk Lexi atau seri-seri siamaha lainnya Biasanya untuk Buat pengecasannya itu cuma power outletnya aja ya teman-teman Belum ada USB chargernya Jadi harus dibeli terpisah Nah disini USB charger Sama pocket Lexi Jadi ada dapet kayak dompet Lexi gitu ya teman-teman Jadi bisa buat naro-naro handphone Pada saat di cas Terus bisa buat ngantongin Ya yang lain-lain lah teman-teman Nah untuk harganya Ini di harga Rp111.500 Yang ketiga Aksesorisnya adalah bracket backrest shed Jadi ini hanya berupa bracketnya aja ya teman-teman Exclude backrestnya Jadi untuk materialnya ini terbuat dari besi Pemasangannya juga PNP ya teman-teman Dan tentu saja ini dari brand shed Sebenarnya cuma sudah dikhususkan untuk Lexi Untuk harganya dibanderol Rp394.000 Selanjutnya untuk aksesoris yang keempat Masih di bagian buritan ya teman-teman Jadi masih sama-sama bracket Tapi bedanya yang ini adalah rare carrier shed Jadi ini bracket untuk pemasangan carrier ya teman-teman Dari shed dan sudah di PNP-kan juga ke Lexi Materialnya terbuat dari besi Ketebalannya itu kurang lebih 7mm teman-teman Dan cocok untuk digunakan Untuk yang ini maksud gue Untuk top cash shed yang 30 liter teman-teman Untuk bandrolnya di angka Rp399.000 Lanjut Aksesoris yang keberapa ya Ke 5 berarti ya teman-teman Ini masih di bagian buritan Tadi kan bracketnya Nah sekarang Backrest shednya Dan ini padnya only nih ya Gak termasuk bracketnya Jadi untuk menambah sisi tampilan Terus kenyamanan juga Dari fungsionalnya teman-teman Ini enak banget sih buat Boncenger ya Jadi bisa lebih enjoy gitu teman-teman Untuk harganya Ini di angka Rp454.500 Nah yang terakhir ini Aksesorisnya paling mahal teman-teman Yaitu top box with kit cash support Dengan ukuran 30 liter teman-teman Jadi ini bisa muat 1 helm full face Sama jaket, sarung tangan dan lain-lain Yang tipis ya Pastinya untuk misalkan jaket dan sarung tangan Dan barang lainnya itu Kalau disatuin dengan helm Untuk konstruksinya juga kokoh Pastinya teman-teman Dan beratnya ini 2,4 kg ya Berat si top boxnya doang Untuk berat isinya Maksimal bisa buat naruh sampai 3 kg Untuk dimensinya tuh lebarnya 380 mm Kedalaman 330 mm Dan tinggi 300 mm Dan dapat 2 kunci ya teman-teman Untuk top boxnya Nah ini harganya dibanderol Rp990.000 So seperti itu ya teman-teman Untuk 6 aksesoris Yamaha Lexi 155 nya Silahkan berikan opini Dan tanggapannya di kolom komentar Mengenai aksesoris tersebut Kira-kira teman-teman berminat Untuk beli yang mana Dan kira-kira Yang ini kurang penting nih aksesorisnya Dan yang ini lebih penting Seperti itu teman-teman Bisa diinformasikan juga menurut kalian ya Jadi untuk harganya itu Mulai dari Rp45.000 Sampai hampir Rp1.000.000 Teman-teman Oke gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih Buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan Atau saran buat konten Atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Sama nyalakan loncengnya Supaya teman-teman Mendapatkan notifikasi terupdate-nya Oh iya Follow juga dong Instagramnya di Atunuroproject Karena sebelum gue upload ke Youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dulu Di Instagramnya So Di Instagramnya nanti Bakalan lebih up to date Oke Gue rasa itu aja dulu Sampai berjumpa di video Seputar Roda 2 Dan Riding Gear selanjutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax